Halo Pemirsa, saya sudah bersama dengan Windy Cantika yang sukses meraih medali untuk Indonesia yang pertama kalinya, Mojang Bandung. Halo, Kumaha Dhamma Windy. Halo, Alhamdulillah Dhamma. Gimana Windy perasaan setelah dapat medali yang pertama untuk koningan? Alhamdulillah sih pastinya seneng banget gitu kan, gak nyangka juga karena masih di umur 19 udah ikut olimpik gitu, dapet medali juga. Tadi apa momen yang bener-bener kamu merasakan akhirnya bisa membalikan gitu kan, walaupun di snatch-nya agak deg-degan, pak ketem gitu deg-degan loh. Kalau misalnya di clean and jack-nya kan mungkin tadi tenang gitu, pemanasannya. Kalau di snatch-nya kita nyampe ngos-ngosan banget gitu di Windy-nya, jadi gak ada rasa tenangnya. Jadi pas clean and jack bener-bener terbayarkan gitu kayak di terakhir itu. Motivasi juga ya dari pelatih tadi bikin windy naik ya? Iya, kan biasanya Windy emang menangnya suka di snatch mungkin ya waktunya di clean and jack. Karena kan gak selalu sama gitu. Boleh tunjukin medalinya gak nih? Untuk khususnya untuk warga mana nih? Ini khususnya untuk orang tua, untuk keluarga, buat kemerdekaan Indonesia juga. Itu pemirsa tuh bener-bener niatnya mulia banget nih Windy. Ini terus setelah dapet ini, apa mungkin yang selanjutnya ini kan? Ini pertama nih Windy untuk kontingan Indonesia di Jawa Limpiade. Apa mungkin yang ingin Windy sampaikan? Kalau untuk yang disampaikan mungkin semoga Indonesia cepat baik ya, karena dengan pandemi tuh agak sulit. Hati-hati di sana, sehat-sehat. Jangan lupa protokolnya dipatuhi terus. Windy cantikah Mojang, Bandung, meraih bendali perunggu diajak Olimpiade Tokyo 2020. Kita doakan juga ini menjadi motivasi bagi kontingan Indonesia lainnya meraih bendali diajak Olimpiade Tokyo yang berlangsung di tengah pandemi dari Tokyo, Jepang. Sandi Firdaus, Metro TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax